Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 16 Perjanjian Raja Asa dengan Aram Pada tahun ke-36 masa pemerintahan Raja Asa di Yehuda, Raja Ba'esa dari Israel menyatakan perang kepadanya. Raja Ba'esa membangun benteng di Rama untuk menutup lalu lintas yang menuju Yehuda. Raja Asa mengambil semua emas dan perak dari perbendaraan baik Allah dan dari istananya, lalu mengirimkannya kepada Raja Ben Hadad dari Aram atau Syria di Damsik dengan pesan demikian. Marilah aku dan engkau memperbarui perjanjian yang telah diadakan antara ayahku dan ayahmu. Terimalah emas dan perak yang kukirimkan ini dan putuskanlah hubunganmu dengan Raja Ba'esa dari Israel supaya ia tidak mengganggu aku lagi. Raja Ben Hadad menyetujui permohonan Raja Asa. Ia mengarahkan pasukannya untuk menyerang Israel. Mereka mengalahkan kota-kota Ion dan Abel Ma'im dan semua kota pusat perbekalan di Naftali. Ketika Raja Ba'esa dari Israel mendengar apa yang terjadi, ia segera menghentikan pembangunan kota Rama dan membatalkan rencananya untuk menyerang Yehuda. Raja Asa dan orang-orang Yehuda pergi ke Rama dan mengangkut batu serta kayu bangunan, lalu menggunakannya untuk membangun kota Geba dan kota Misbah. Maka datanglah Nabi Hanani kepada Raja Asa dan berkata, Karena engkau mengandalkan Raja Aram, bukan mengandalkan Tuhan Allahmu, maka tentara Raja Aram terluput dari tanganmu. Tidak ingatkah engkau apa yang dialami oleh bala tentara Etiopia dan Libya yang besar jumlahnya itu? Dengan kereta-kereta serta pasukan berkudanya. Ketika itu, engkau mengandalkan Tuhan dan ia menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena mata Tuhan memperhatikan seluruh permukaan bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya sungguh tulus terhadap dia, untuk menunjukkan kebesaran kuasanya dengan jalan menolong mereka. Sungguh bodoh tindakanmu itu. Karena itu, mulai saat ini, engkau akan mengalami banyak peperangan. Raja Asa sangat marah mendengar perkataan Nabi itu dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Lalu ia mulai menekan bangsanya. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Asa dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 masa pemerintahannya, Raja Asa menderita sakit pada kakinya yang makin lama makin parah. Tetapi ia tidak minta pertolongan kepada Tuhan, melainkan kepada para tabib. Ia meninggal pada tahun ke-41 masa pemerintahannya dan dikuburkan di kota Daud di Yerusalem. Kuburan itu telah digali orang atas perintahnya. Ia diletakkan di atas pembaringan yang penuh dengan rempah-rempah dan wangi-wangian. Rakyatnya membakar banyak kemenyan pada saat penguburannya untuk menghormati dia.